Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga desa Sukawadi kembali di do you see what I see di youtube kita ini kita seperti biasa akan ngobrol bareng kontributor Sebelum lanjutin nonton video ini pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast do you see what I see yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di spotify Kali ini gak pake lama kita sudah kedatangan salah satu kontributor lawas gitu ya senior sekali sudah lama sudah lama sekali berjalan bersama kita berbagi cerita bersama kita di do you see what I see Dan langsung aja kita panggil kita berhubungan langsung melalui panggilan whatsapp call gak seperti zoom seperti biasanya Ya ini kali pertama ya halo mbak Rara Halo Mr. Popo bahan percobaan ya ceritanya Bahan percobaan karena kemarin kan lewat lewat apa tuh oh lewat zoom lewat zoom itu agak kurang gimana gitu ya makanya pengen nyobain apa lewat whatsapp lebih nyaman Lebih bagus gambarnya lebih bagus suaranya ya kita coba aja ya Semoga yang dilancarkan ya Semoga nah kemarin lucu nih udah lama gak kontekan sama mbak Rara tiba-tiba mbak Rara tuh ngirim cerita tapi lewat voice note ke whatsapp gitu Mister dengerin aku baru mengalami begini-gini-gini ya cocok ini kalau buat kita ceritain bareng ya di kesempatan kali ini Jadi gak usah pake lama-lama aku mempersilahkan mbak Rara untuk menceritakan kejadian yang kemarin itu ya Silahkan mbak Rara monggo Oke makasih Mister atas kesempatannya dan halo warga Sukawati selamat datang ketemu ya Oke langsung to the point aja ya jadi ceritanya kemarin itu dua hari lalu tepatnya tanggal 1 Juli 2022 Mumpung inget tanggalnya itu aku pulang kantor agak malem Karena biasanya kan pulangnya kan sekitar jam setengah lima jam lima tuh udah pulang Kemarin tuh ada acara sampe sore banget terus mepet maghrib jadinya aku tuh ngepasin habis maghrib lah baru-baru kayak pulang gitu Gak enak kan karena kalo di jalan pas maghrib gitu yaudahlah akhirnya aku nyampe rumah itu sekitar setengah 8 Nah aku kebetulan kan emang tinggal sama masku Masku tuh udah info dari pagi kalo dia hari itu tuh kerja dari siang sampe malem Jadi pikiranku kok kalo aku pulang rumah kosong nih gitu kan Nah udahlah nyampe rumah gak ada tirasat apapun karena emang biasanya kan ada lah sesekali pulang malem gitu Nah kondisi rumahku ini tuh kebetulan lampu teras tuh mati Jadi keadaan tuh gelap udah dari luar Terus abis gitu biasalah aku mau parkir motor jadi lu buka pintu dulu Jadi tuh ada kayak dua lapis pintu gitu loh mister Jadi pintu-pintu pertama itu pintu untuk keparkiran motor Ya aku masukin motor lah tanpa ini mikir-mikir panjang Nah berhubung lampu teras gelap dan lampu parkiran motor juga ternyata gak dinyalakan Emang jarang kita nyalain sih Itu jadinya tuh gelapnya berasa banget gitu Berasa banget gitu apalagi lingkungan rumahku ini kan gang ya gang kecil gitu Jadi gak ada penerangan jalan kayak gitu Jadi aku yang aduh kok gelap banget gitu Karena aku tipe orangnya gak bisa gelap bukan gak suka tapi gak bisa gelap Aku tuh kalau dalam kegelapan tuh kayak suka agak ngedrop gitu loh Gak tau kenapa itu udah lama banget kayak gitu Kayak linglung gitu ya Iya jadi kayak bener mister Jadi kayak kok ini tiba-tiba gak enak aja gitu rasanya Nah kebetulan aku kan suka ngasih makan kucing gitu kan Jadi kucing tetangga sebenarnya Nah kucing-kucing itu tuh sama anak-anaknya tuh tiba-tiba kayak masuk ke rumah gitu loh Nah karena berhubung masku gak mau kalau ada kucing masuk sampai ke dalam rumah Jadi aku habis parkir motor Inilah aku ngeluarin kucing-kucing itulah keluar Nah pas parkir motor ini aku gak enge Kebetulan jendela kamarku itu Itu ada di sebelah kanan Ada di sisi sebelah kanan parkiran Jadi kalau aku masukin motor itu jendelanya di sebelah kanan dan itu lebar Parkirannya itu gak ada 2 meter Jadi cuma 1 meter setengah lah Jadi kan itu pasti mepet banget Itu aku gak nge itu lampu nyala atau enggak gitu Karena aku bingung kucing-kucing ini takut udah rombongan masuk banyak gitu Nah pas habis ngeluarin kucing Otomatis aku balik arah kan ke arah motor lagi Karena barangku kan masih ada yang dicantolan motor kan Nah itu aku baru nge gitu loh Oh nyala gitu Lampunya nyala syukur deh gak gelap gitu Karena mas kini orangnya kan hemat banget ya Hemat banget Gigi banget matiin lampu gitu Sama dong Sedangkan di sisi lain aku tuh gak bisa yang terlalu gelap gitu Makanya aku bilang oh syukur lah nyala gitu Jadi aku gak ada kekhawatiran lain gitu Nah Terus pas aku ngambil-ngambil barang gitu Kan posisinya ngambil begini terus begini ya Namanya mata, namanya ekor mata kan Kalau ada gerakan lain kan kita pasti langsung refleks kan Nah itu aku tuh tiba-tiba langsung melihat ke arah jendela Aduh merimu Ini perlu kasih lihat kan dari dalam, dari luar Bentuk jendela sama itu Jadi tuh di dalamnya tuh kan aku pasang korden jendelanya itu Dari kaca tapi yang kotak-kotaknya ada 6K4 gitu loh Ini kotak-kotak gitu Kalau lampu nyala Itu karena kordennya gak terlalu tebal Jadi kalau lampu nyala itu Bayangan orang pasti kelihatan Kalau dia dari jauh mendekat itu pasti kelihatan Nah Waktu aku ngambil-ngambil begini Pas udah mau jalan ke pintu gitu Itu tiba-tiba kayak Maksudnya ada sosok mendekat Ya aku mikirnya Masa masuk? Soalnya posturnya itu masuk Nget-nget-nget Jadi aku bener-bener mikirnya Dia gak jadi ketiga atau gimana gitu Karena kan mungkin ada sakit apa Terus akhirnya digantiin sama yang mana Atau gimana kan kita gak ngerti Terus ketungguin aja Aku tuh sempat diam ngeliatin gitu Nah misalnya pergerakan dia Mendekat itu aku ngeliat gitu Gaya-gaya jalannya kan Mas lu kakinya lagi kayak sakit jendela gitu kan Jadi jalannya tuh agak-agak Agak miring-miring gitu Tapi aku ngeliat loh Masa iya Terus ku gitu Dia gak jadi kerja apa gimana gitu kan Kutungguin Kupikir dia mau ngintip Karena aku ribet Ngusir kucing gitu Aku mikirnya ini orang mau ngintip kali Ada kucing di luar gitu kan Kutungguin Buka korden gitu Udah mendekat ini mister Kok gak dibuka Buka kordennya kuliatin gitu Mas Mas Sempet kupanggil Oh gak denger kali Yaudah lah gitu Biarin Terus Aku miskoma Maksudku Udah lah bukain pintunya Apa Oh sorry Salah Salah urutan Maksudnya dari kayak gitu Aku kan ke pintu Aku mikirnya Oh ini pintu gak dikunci nih Kalau masku di rumah Anak biasanya kalau ada orang di rumah tuh gak pernah dikunci mister yang pintunya Coba aku buka Loh kok dikunci gitu Itu yang udah kaget Oh paling gak apa Aku teriakin lagi Mas Mas gitu Tolong bukain pintu Waktu gituin kan Terus aku telfon Sempet aku miss call itu sempet gitu Gak diangkat Nggak enak kemana Perasaan baru nool gitu Yaudah lah Karena aku udah kebelet banget Itu dalam keadaan kebelet juga mister Jadi kayak langsung pengen tetap pintu Aku nyari Nyari kuncinya dulu kan Ada di tempat khusus gitu Terus ketemu Karena kebelet Yaudah aku buka gitu Langsung aku lepas sepatu Nurunin tas semuanya itu Di depan pintu gitu Lari lah Kamar mandi Ya namanya Jadi di kamarku itu mister Kan Ini posisiku nih Depan Depanku ini pintu Depanku ini pintu Jadi kalau aku masuk Itu dalam kanan Nah kamarku itu sebelah Kanan sana Kamar mandiku sebelah ini Belakangku ini kamar mandi Oke Oke Terus jadi Di kamarku ini Aku kasih wacana dulu Ada tiga lampu mister Dipasang di deket pintu Di tengah sama di Deket jendela Gitu Dan itu tiga tombol yang berbeda Nah Aku mikirnya kan Kalau ke kamar mandi kan Kelihatan ya Karena kamarku kebuka Oh Kupikir gelapnya cuman di Deket pintu aja Karena emang jarang dinyalain Lampu yang deket pintu itu Yaudah karena kebulat Aku langsung ke inilah Ke pintu kamar mandi Sebenernya pikiranku juga Udah yang Aduh siapa ya Aku takutnya orang beneran Kan itu bentuknya Kayak Nyata banget Terdengakannya dia Bentuknya itu Nyata banget Kamu gak nyapa sama sekali Ada kan aku salam Masuk kan Maksudnya dia gak Menimpali Gak ada Gak ada Assalamualaikum gitu Karena aku buruk Aduh pikiranku tuh Kok gak ada yang jawab gitu Kok sepi Maksudnya kesannya rumah ini Gak ada orang gitu Aduh nanti kalau orang beneran Gimana gitu Karena aku sempet takutnya Itu orang beneran gitu Terus aku ke kamar mandi Saking takutnya Gak aku tutup Gak aku tutup pintunya Daripada aku buka Bela gitu Entah orang atau bukan Kan intinya tetep Apalagi kalau orang beneran Kan lebih bahaya ya Dan aku Pintu masuk rumah utama aja Itu juga aku Pernah-pernah Assalamualaikum Gitu Aku intip dulu gitu Gak ada orang gitu Karena memastikan gak ada Yaudah Abis aku pipiskan Terus Aku melihat Aku maju pelan-pelan Ke kamar Sini gelap Aku berharap Lampu deket jendela itu nyawa Karena biasanya Ya namanya orang hemat ya Karena aku pesen mas Jangan dimatiin semua Aku kalau pesen kayak gitu Namanya Udah lah Iya Jadi aku pikir Yang dimatiin cuman Yang pinggir pintu ini Amat tengah gitu Jadi kelihatan gelap kan Kalau dari luar Aku masuk lah Kelampalan gitu Aku lihat semuanya Itu bener Aduh merinding aku Ini bener aku merinding Itu langsung Mister itu langsung Aku langsung Lihat kamar segelap itu Mister itu langsung Ya karu-karuan Ya Allah gimana ini Udah bingung kan Nah pas banget Temenku tuh Calling Aku lupa aku duluan Apa dia yang duluan Yang calling Pokoknya intinya Calling gitu Terus Hidup kalau kebetulan Jadi kan kelihatan banget Muka panik Muka Mungkin pucat juga Terus Dia tuh kayak langsung naik Kamu kenapa Katanya Aduh bentar Bentar Aku tuh sampe Bingung mau ngomong apa Terus akhirnya Pelan-pelan Aku ceritain ke dia Apa yang ku alami Kamu pelan tenang Ini skeptis Sampai Alah apa sih Ya Allah beneran Aku tuh sama Allah Katanya gitu Iya aku takut Aku sama Allah Tapi kan masalahnya Keadaanku sekarang Tuh lagi gak enak Sampai keringetin Aku cerita Ya enak Bukan takut gimana Gimana sih Susah lah ngejelasin Ke orang skeptis Kayaknya aku bilang Udah gak usah banyak Pokoknya sekarang Temen yang aku Nyalain lampu Titik Nah pas mau masuk kamar itu Apalagi aku kan Gak tau ya Tapi Bukan fobia sih Pokoknya Kalau di tempat gelap itu Aku kayak Butuh nyali besar gitu Jadi Pas mau masuk kamar Apalagi aku Tentu gelap semuanya tuh Maju mundur Maju mundur Aku sampe baca-baca Dan waktu Ya Allah udah gak ngerti Pokoknya Sampe ya Allah Berani enggak Berani enggak Kata temenku Udah lah cepetan Ntar aku tutup Yaudah ini aku Sambil agak merem Jalannya agak mundur Jadi aku Gimana caranya Mataku gak ngeliat Sekeliling yang gelap Jadi aku jalan agak mundur Langsung kebalik pintunya Itu nyalain Waalaikumsum Sambil ya Allah Mana temenku Nggak lama kan Jadi ya gitu Aku langsung Ya Allah Apa lagi Terus kamu gak Telefon masmu Untuk konfirmasi Tidak diangkat Terus Walaupun berkali-kali Gitu tetap Gak di Iya Emang dia lagi kerja kan Misal Emang kebiasaannya gitu Kalau lagi sibuk Emang Iya Lagian kan susah juga Kalau misal Kan dokumentasi wedding Gitu kan Susah gitu Kalau mas lagi Nerekam gitu kan Jadi aku Ya Allah Ini gimana Udah Udah yaudahlah Pasti Jadi aku tuh Di ruang tengah Gini aja Misal Nggak berani Balik ke kamar lagi Tapi Yang aku heran tuh Maksudnya Aku tinggal disini Udah lama Lama gitu Itu Sebelumnya tuh Emang pernah Misal Ketemu Dan itu pun Beberapa bulan lalu Intinya baru tahun ini Gitu Itu ketemu Sosok yang Aku gak nyangka Ternyata rumah ini tuh Ada penghuni Yang bisa kulihat Gitu Karena sebelum-sebelumnya Itu beneran deh Misal sama sekali Gak ada Gangguannya gimana Paling aku Tindihan aja Itu pun juga Gak kelihatan Sosok-sosok yang Gimana gitu Nah Sosok yang Kulihat Dua-tiga kali ini tuh Beda gitu Sama yang kulihat Aku ngelihat yang Di balik kamar itu Gitu Jadi kalo yang Sosok Sebelumnya ini tuh Dia itu Kayaknya sih Laki-laki Rambutnya jelas Panjang banget Terus tebel gitu Rambutnya tebel Kayak ginggal gitu Terus kayak jubah-jubah Aduh merinding aku Jubahnya tuh Kayak kegedean gitu Misal jadi Jadi tangannya tuh gak kelihatan Pokoknya kayak kegedean banget Terus Tapi anehnya mister Kalo misal sebelumnya Aku ngeliat Mereka Dalam tanda putih itu Kalo gak transparan banget Atau pokoknya tipis Itu gak senyata kita gitu Gak senyata aku Kalo lihat manusia Kayak gitu Nah kalo yang Rambut adis merinding Kalo yang Rambut gondrom itu Itu Dia itu Nyata banget Sosoknya tuh Sangat-sangat nyata Tiga dimensi banget Aku tuh sampe Pertama kali ngeliat dia Yang Dengan sosok sinyata itu Kan pasti dihan Aku ngeliatnya yang kedua itu Pertama itu aku ngeliat dia Lagi jongkok di toilet Aduh Aduh Iya jadi aku bangun Tidur Sumbuhan gitu Dan itu emang lagi Belet banget Sekitar setengah lima Setengah lima gitu Namanya orang masih lengket Banget kan maka Itu Aku ke kamar madi Gak ada pikiran macem-macem lah Biasa gitu Pas aku buka Namanya aku mungkin Oka gitu Jadi buka itu Langsung kastor firmo Kayak gitu Kayak langsung kaget gitu Karena Dia bener jongkok di toilet Biasanya gitu loh Tapi dia juga gak kaget Asam lupa ngunci pintu Iya kalo refleks kayak gitu Lebih lucu Jadi Tapi aku tuh kayak Bodo amat gitu loh Karena Yang kulihat pertama itu Gak senyata yang kulihat kedua Jadi kayak Ya udah Sekelebat aja gitu Begitu aku ya dengan Gak ada takutnya gitu Tapi segitu aja Segitu udah Gak kepikiran gak apa Cuma bangun tidur setelah itu Kayak Mikir Hah Tadi aku ngeliat apa sih Kayak gitu loh Jadi kayak Ini pertama kalinya loh Selama bertahun-tahun Aku tinggal disini Kayak gitu Soalnya mister Jujur aku tuh Emang menghindari Menghindari Kepekaan itu Karena capek banget Mister Jujur Siapa yang pengen Sebenernya Iya Gitu Aku herannya kan kayak Maksudnya itu kan Dalam kasus yang ini ya Kamu kan dateng salam Terus ya Kalian kan Kalian kan Kalau masuk juga salam Terus Ya solat di rumah Dan segala macem Ngapain ya dia Tetap nangguin gitu ya Yang pokoknya aku juga bingung Yang aku bingungin Ini sosoknya itu Masku banget gitu Maksudnya kan aku bilang Aku bingung gitu Kenapa ya Gitu Aku kenapa ya Aku tuh jadi kayak Bertanya-tanya sama dia sendiri Gitu Soalnya Yang ketemu yang Sosok Yang gondrong itu Itu pun aku juga udah Bertanya-tanya Karena aku ketemunya tuh Pas tindihan Jadi aku tindihan tuh Di dalam rumah ya berarti ya Dalam rumah Jadi Aku tindihan tuh Mister makanya Aku tuh Aku tuh takut tidur Mister Karena aku takut tindihan Karena aku udah tindihan tuh Lama banget Terus berkali-kali Bebener yang berkali-kali Bangun tidur Tindihan lagi Bangun Pas tidur Tindihan lagi Kayak gitu terus Sampai muter posisi Sampai wujud Gila macem Itu kayak gak mempan Semuanya gitu Nah dan sosok ini tuh Anehnya muncul Dia tuh kayak muncul Dari kamar mandi Jalan ke arah kamar Nyalan pelan-pelan gitu Nama itu Jadi aku tuh kan Bisa ngeliat gitu kan Karena posisiku kan Bisa ngelirik kan Kita gitu Terus dalam Pelan-pelan terus Aku kok Senyata ini ya Dia ini siapa gitu Tapi dia cuma berhenti Di depan kamar Dia kayak gak berani Masuk kamar gitu mister Oh Ya Dia kayak berhenti gitu Besok-besok kalo tidur tuh Zikir dulu mbak Terus Itu kan Kamarmu mungkin Emang sering pake sholat Terus ya dibaca-bacain aja tuh Si kamarmu Pindah-pindah kalo sholat disini Sholat disitu Sholat disitu Baca Al-Bokoro disini Sini-sini Oh iya Aku tuh sholat itu Terkadang di kamar Terkadang di ruang tengah ini Aku tuh Emang tindah-tindah Sudah gitu Cuman ya aku gak tau Dia berdiri lama disitu Cuman ya aku heran Nyata banget ini gitu Sangat nyata Dan ini kayak Pertama kali seumur hidupku Ngeliat yang Ternyata ini Kayak gitu Karena anehnya aku gak pernah Kayak ceritamu pertama dulu Yang pamit itu kan Transparan ya Nah itu transparan Dan itu sangat tipis sekali Tipis banget Tipis atau tipis banget Sampai di belakang tuh Kelihatan semua Hmm Ada yang punya Warga desa Sukawadi Ada yang punya pengalaman Yang sama gak Ngeliat yang tipis Sama yang Rigid solid gitu Aduh Ya ampun Ya udah aman nama ya Di rumah Eh rumah sendiri ya Gak boleh takut lah Yang namanya juga di rumah sendiri Gak boleh Tapi aku juga untungnya tuh Maksudnya ketakutanku ya Mungkin Malam itu aja yang paling takut banget gitu Terusnya setelahnya ya Aku Biasa aja gitu Aku Cepet kayak biasa aja gitu Karena emang dasarnya Aku kan cuek gitu loh Kayak Gak peduli gitu Cuman yang kemarin tuh Cukup bikin merinding banget Dengan gaya jalannya Yang begini-begini gitu kan Semakin mendekat Kutungguin Kalau gak ini Kalau aku bilang Ternyata lakunya mati Yang bikin serem tuh mimicking gitu loh Jadi kayak suamimu Gitu-gitu kan Iya Makanya aku bilang Gitu Aku bilang Aduh gimana ya Aduh gak ngerti Lain kali bilang Lain kali bilang suamimu Jangan hemat-hemat lah Terangin aja rumah Aku udah bilang berkali-kali Kayaknya udah kebiasaan Jadi aku sama dia tuh Suka yang matiin Nyalain Matiin nyalain Kayak gitu Ya boros dikit Gak apa-apa Kalau lampu kan Hemat ya Ganti yang LED Gitu kan Ini lampunya Kayaknya udah lampu tempel Mister Nah iya Makanya sebenernya Murah-murah aja itu Supaya tidak Membohongi diri sendiri Jadi penakut kan Cuman sebenernya Mister Kalau yang mirip Masku ini Itu gak Ini bukan pertama kali Dulu pernah Tapi suara Jadi waktu masih Di rumah sebulah Aku tuh lagi masak Di dapur Kamarku itu posisinya Ya depan-depanan gitu Nah sama dapur Nah makanku ini Gak tau dari mana gitu Habis keluar Masuk Dia dari Aku dengar suara Pintu depan dibuka Langkah dia masuk Pintu kamar dibuka Itu dengar kan Pintu kamarnya Agak berdecik gitu kan Karena dia Agak keras sama lantai Nah aku Namanya orang lagi masak ya Lagi ngiris-ngiris gitu Nah ngelesain dulu lah Baru ngintip ke kamar Terus Aku waktu itu Oh yaudah Ini kan aku ngintip ke kamar Mas gitu Kalau gak ada Oh di kamar mandi kali Kamar mandi kali Aku ngintip ke kamar mandi Ternyata gelap Lampu kamar mandi Berarti kan gak ada orang Gak mungkin Ini aku langsung Aduh itu setengah 10 malam Ingat banget aku resep Setengah 10 malam Aku lanjut masak Dengan resep takut yang Please cepat pulang Please cepat pulang Dan semua lampu nyala Dan semua TV nyala Pasti Enggak juga Jadi aku begini langsung Di dapur fokus masak Pokoknya Udah gak sempet mikir Nyalain TV Kalau lagi dalam keadaan takut Nyalain lampu semuanya Pasti Udah gitu langsung Ya Allah Ya itulah cerita terbaruku Ya menurutkan aman Mbak Di rumah Sholat muter-muter Zikir muter-muter Sebelum tidur terutama Amin mister Amin Terima kasih loh Kesempatan Mbak Rara Udah cerita disini Pake format baru ini Dan ini masih hot banget ya Masih hot banget Mudah-mudahan hasilnya bagus Suaranya Rekamannya Amin 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 Semoga ya Meskipun tadi sedikit Ada yang Melvin Langsung kurijak ya Maaf ya Jangan harusnya Harusnya diangkat dulu Biar kita ikut ngobrol Dia gak tau apa-apa Nanti bingung Oke terima kasih ya Mbak Rara Ini tak matiin nih Terima kasih Nanti sampai ketemu lagi Mudah-mudahan ada kesempatan Untuk main ke Pulaunya Mbak Rara disana Kita kopdar bareng Sama warga desa Sukawadi disana Gak tau kalau Mbak Rara di Mbak Rara di kota apa? Balikpapan Balikpapan Ada gak warga desa Sukawadi Dari Balikpapan? Coba kirim komennya Dia di Samarinda Oh di Samarinda Yang aku kenal ada Iya dia di Samarinda Tapi waktu itu pernah ketemu Di Balikpapan I see Coba kirim Di kolom komen Kasih tau Kalian ada yang di Balikpapan Atau enggak Bisa meetup nanti Oke terima kasih Buat teman-teman Yang punya cerita juga Silahkan kirimkan Ke podcast.ceritahoror.gmail.com Bisa dalam bentuk audio Rekaman audio Itu akan kita tayangkan di Podcast kita di Spotify Kalau ceritanya menarik Nanti juga Saya juga Kalau berkenan juga Akan saya undang Lewat video call Seperti ini Atau lewat zoom Atau lewat apapun itu Biar bisa masuk ke youtube juga ya Seperti Mbak Rara hari ini Terima kasih Mbak Rara Sampai jumpa Terima kasih ceritanya ya Sehat-sehat selalu disana Salam Sehat juga Mr. Sekeluarga Sampai jumpa di episode selanjutnya Warga desa Sukawadi Da-da Da-da Sampai jumpa di episode selanjutnya